Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini sesi baru di channel saya ya Sekarang kita akan masuk sesi gadget gaming Oke untuk sesi pertama kita akan review ini HP ya ini itu HP kesayangannya saya ya Hai itu HP Sony XZ1 rilis tahun 2017 tanggal 19 September ya ini udah HP lama sih sebenarnya cuma saya baru punya ya belakangan ini gitu ini itu RAM nya udah empat dengan internal 64 GB terus kamera belakangnya ya ini nah ini kamera belakangnya ini resolusinya 19 megapiksel bisa merekam video sampai 4k dan juga kamera depannya ini itu udah 13 megapiksel lalu soundnya ini soundnya ini udah stereo kan mantap banget loh udah stereo dan juga dia udah punya USB type-c 3.1 dan waduh padahal tuh ini loh apa namanya Redmi Note 9 aja ini yang buat saya rekam ini itu tuh USB nya itu masih 2.1 ini udah 3.1 mantap banget loh lalu kok nggak bisa fokus nah oke nah terus CPU nya ini processor nya tuh pakai Snapdragon 835 wah padahal ini udah dari tahun 2017 gitu kan udah canggih banget emang pas waktu itu tuh nih HP ini tuh kelas flagship harganya sekitar 8 juta wah tapi sekarang ya kalau mau beli ini mau beli yang ini nih maksudnya ya itu cuma saya jual 1 juta aja gitu keadaannya sih masih bagus ya bisa dilihat sendiri ini di samping kanan nih ada shutter kamera terus ini power terus plus fingerprint juga nih cepet mantep terus ini tombol volume up-down terus di atas itu ada headphone jack terus ini ada microphone sebelah kiri itu ada ini apa namanya sim tray oke sama kartu memory ini single sim ya karena ini versi au alias versi bekas dari Jepang gitu oke speakernya ada bawah sama atas terus ini kamera yang 13 megapixel tadi terus yang ini ada kamera 19 megapixel mantap jiwa terus sensornya Sony lagi ya terus disini tuh ada apa namanya NFC nah ini Sony nya udah ada NFC nya bisa buat top up top up top up e-money gitu contohnya terus HP ini tuh ya bisa dibilang 90% ya mulus ya 10% nya ya pemakaian terus HP ini tuh biasanya aku pakai buat main mobil legend karena udah bosen ya karena udah bosen ya jadi dijual aja ya padahal masih bagus juga sih menurut saya terus ada Dragon Raja mobil legend yang tadi Super Mecha Champion sama PUBG ini Super Mecha Champion tuh biasanya tuh dulu tuh pas mirroring di laptop tuh buffering gitu kalau HP lain tapi kalau HP ini tuh nggak nge-lag gitu kan mantep banget loh oke kita cek dulu ya kayak gini nah dududu oke baterainya masuk guys ya terus ini tuh mana ya buat ngecek saldo e-money 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 atau download aja ya btw ini udah 4G ya nah udah terinstall sih cuma kok lupa nah ini ada e-money yang udah saya bungkus dengan apa namanya print-printan vaksin kode eh kartu vaksin biar kalau kemana-mana tinggal dikasih lihat aja nih oke saya udah vaksin tahap 2 gitu ya padahal ini aslinya e-money cuma kasih stiker aja terus yang ini flash ini bisa dipakai ini oh NFC tidak aktif ini aktifin dulu ya NFC nya dimana ngeaktifinnya ya oh ini nih oke tempel kartu di belakang gimana ya oke udah terbaca kan nah bisa untuk cek ini kartu flash e-money juga bisa no langsung tempel sini mantep banget tuh hehehe kalau flash tuh dimana ya chipnya ya oh oke kalau flash tuh deket-deket sini ya chipnya ya oke oke kalau e-money di sebelumnya oke lah jadi itu eh bisa buat cek e-money atau flash jadi kalau mau top up juga bisa sebenernya disini ya hehehe oke terus periksa apalagi eh ini juga bisa buat main mobile legend ya pastinya ya hehehe hehehe oke kita coba main mobile legend satu ronde aja deh oke oh iya ngomong-ngomong ini baterai nya itu 2700 mAh ya ya jadi tuh kalau untuk sekarang nih sehari tuh nge-charge dua kali kalau buat main game tapi buat main game mah cepet abis juga karena ya namanya juga HP lama cocok dipakai untuk ini apa HP yang casual gitu kalau buat main game game ya tetep aja nanti harus nge-charge dua kali sehari oke nah ini mobile legend nya terus settingnya disini ultranya belum ke ini apa namanya belum ke centang ya belum bisa ke buka maksudnya jadi disetting disini setting paling rendah aja biar lancar sebenernya di tinggi juga bisa gitu ya tapi biar lancar banget pakai banget ya kita pakai settingan rendah aja ya kita fullin ya suaranya biar mantap jiwa gitu pas main kita main browl aja biar cepet oh iya resolusi layarnya ini 5,2 inch ya jadi itu pas gitu nggak kegedean jaman sekarang tuh susah nyari HP segini tuh soalnya layar HP sekarang tuh di atas 5 menunjukkan 6 atau 6 lebih lah apalagi itu Redmi Note 9 yang aku pakai buat rekam ini tuh 6, berapa gitu gede banget gitu kan kita main pakai apa ya hmm Tigril kali oh Nana saya suka pakai Nana m 컨ڈ kita kita 看 kita Terima kasih Oke kita langsung main ya guys Langsung maju Biasa pasang jebakan dulu disini Musuhnya otomatis pasti disitu Disini ada musuhnya Aduh Aduh Udah lama gak main Mobile Legends Jadi gini nih Tigrilnya musuh Ngeri sekali Aduh Ngeri sekali Untung belum mati ya Oke 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 Tenang tenang slow Wah alphanya kok Aduh Gimin gak bisa bertahan Double kill dimana Abis Oke ya Gitu aja lah nih Oke 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 gitu aja lah Untuk review main gamenya ya Tapi sayangnya main gamenya review Kalah gitu ya Oke Oh iya ini ada sedikit minus lagi disini nih ya Disini ada Kayak semacam Merah-merah gitu Apa yang namanya Jadi ini ada kayak Spot merah disini Ini kelihatan Kalau HPnya Lagi Pake warna gelap Gelap doang kayak gini Ini sebenarnya kan Warna nih Ya kan Disini ada Warna kayak Titik merah Tapi itu doang Kalau warna cerah Dia gak bakal kelihatan sih Nah Sama sekali gak kelihatan kan Dah Minusnya itu doang sih Untuk fungsi Dan yang lainnya Masih oke banget ini Bisa buat main game Game-game yang bisa dimainin ini Bahkan Kemarin itu Genshin Impact pun Udah pernah aku install disini Cuma ternyata Genshin Impact yang versi Sekarang nih 2021 ini Sangat-sangat Berat sekali Gitu kan Jadi Bisa Bisa jalan Cuma patah-patah Gak playable Gitu Udah disini Tapi Ya namanya juga Handphone sejutaan Mau ngarep Genshin Impact Ya Mending Cari HP yang lain Oke gitu aja Review HP Yang akan saya jual ini Dengan harga Cuma 1 juta Tapi kelemkapannya Ya ini doang ya HP doang ya guys Cuma HP aja Nanti jadi charger Dan temen-temennya Bisa pakai charger Kalian sendiri Di rumah Atau beli Sendiri Gitu Oke Terima kasih udah nonton Video saya Jangan lupa Klik like Dan subscribe Biar nanti Kalau saya Ada jual HP baru Atau HP lain lagi Bisa dapat infonya Atau ya Bisa Bisa Lihat-lihat video saya Yang lain Bisa jadi Oke Linknya akan saya Taruh di bawah ya Untuk link pembelian Mungkin nanti ada Kalau yang Jauh Nggak COD ya Nanti bisa Di Shopee Atau Tokopedia Nanti saya bikin Linknya Kalau yang Dari OLX Ya Kalau bisa COD ya COD aja Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati